Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Dipandu oleh Johana Margaretha Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Nah, makeupnya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini Pake baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa Kita langsung aja ke workshop ya Wow, bagus banget! Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Hmm, ini juga dari sarung gajah duduk Untuk kemeja pria Dan ini untuk busana wanita Ternyata kain sarung gajah duduk ini Bisa dibuat dengan berbagai macam varian Untuk kebusana baik pria maupun wanita Selain bahannya juga adem Variannya juga banyak sekali motifnya Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi Dan juga acara Tak dapat dibungkiri Sarung gajah duduk memang legenda Nusantara Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat semangat dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta Dalam program eksklusif Metro TV Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada Dan sebelumnya terima kasih juga Saya ucapkan untuk para panelis tercinta kita Yang sudah setia bersama Q&A Kita sambut Kang Baman Ada Dr. Sabrina Gian Lugi Novita Tandri Dan Kuku Adi Tempuk tangan juga untuk rekan-rekan mahasiswa Yang hadir di studio kali ini Tempuk tangannya mana? Baik, terima kasih semuanya Dan kali ini itu saja spesial untuk Anda Penampilan Q&A pada malam hari ini Karena kita akan kedatangan bintang tamu Yang dikenal sebagai kolumnis Yang banyak menyoroti masalah agama Pendidikan, sosial, politik Dan juga tentang kemiliteran Namun belakangan Sosok ini lebih dikenal Sebagai orang yang paling berperan Saat mudik dan arus balik nanti Untuk memberi pengamanan dan juga kenyamanan Selama pelaksanaan libur lebaran Tanpa berlama-lama Kita akan langsung saja Menyambut Mengko PMK Bapak Muhajir Effendi Pak Muhajir Apa kabar Pak? Boleh sedikit berbincang di sini Terima kasih Pak Ini sebelum mudik Bapak menyempatkan untuk ke Q&A Nanti Bapak mudik juga enggak? Pasti tidak Oh iya Ngurusi orang mudik Ngurusi orang mudik Pak, gimana nih 2024 Nanti suasananya Mudiknya akan seperti apa nih? Pelaksanaannya Jelas lebih meriah karena akan ada peningkatan pemudik dari yang tahun lalu 123 juta Sekarang ini diperkirakan 194 juta Oh, tadi saya mikirnya meriah itu ada hiburan di tengah perjalanan mudik Ukuran meriahnya yang lola mudik dengan yang menikmati mudik beda Oh, beda ya Pak ya Infrastruktur dan juga fasilitas kesehatan? Insya Allah semuanya sudah disiapkan Kita sudah kita hitung Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Tingkat kepuasan publik 89% Nah ini kalau panglimanya Bapak targetnya berapa persen kepuasannya nih? Paling tidak sama, syukur-syukur di atas itu Syukur-syukur di tangan? Oke, kita bergantung ke tangan untuk panglima mudik Pak Silahkan Bapak Bapak ini akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan publik ya Yang akan diwakili oleh para panelis kita dan juga rekan-rekan audiens di studio Melalui sebuah aturan Pak Aturannya adalah ada list 9 box Nanti silahkan berkenan untuk memilih salah satu box Di dalamnya akan ada tema-tema dan topik yang akan kita ulas bersama Ceritanya saya mau diadili nih ya Intinya begitu Pak Aduh, ya ampun deg-degan juga ya Ini ada Pak Menteri di sini Baik, langsung saja Bapak Untuk box pertama Bapak berkenan untuk pilih nomor berapa? Nomor 2 Nomor 2 ya? Baik Ini gak ada kaitan dengan politik loh ya Gak ada Tenang Pak Tenang Sudah menjadi kesepakatan kan tadi Pak Tapi dikit-dikit boleh lah ya Pak ya Baik, kita buka box nomor 2 Who am I? Ya box ini adalah box tentang Inspirasi Inspirasi panglima mudi kita Karena panglima jadi harus ada naik kuda ya Kan jadi generalnya Panglimanya ada, saya pang empat aja Pang empat Bapak Sebelum nanti saya serahkan ke panelis untuk menggali lebih dalam terkait dengan sosok Bapak di balik layar Saya tuh heran Pak Bapak ini seorang Menteri yang jabatannya strategis tapi tidak pernah muncul di permukaan exposurenya juga tidak seperti para pejabat lain begitu Apakah memang Bapak sengaja untuk tidak terlalu erat dengan media atau menghindar atau memang bagaimana sih Pak? Saya termasuk yang akrab kok dengan media sosial, ada beberapa platform saya juga ada gitu Hanya memang saya tidak terlalu serius Hanya terakhir aja yang banyak menyarankan supaya ada yang mengelola dan seterusnya Tapi semula saya memang tidak terlalu care dengan itu gitu Karena mungkin karena faktor fokus saja Nah ini Kang Maman rekase jawatnya Pak Muhajir FND yang juga mengenal beliau dekat ya Silahkan Kang Ketika di Surabaya atau di Jawa Timur Prof Muhajir malah dikenal sebagai pengamat militer dan bahkan sekolah militer sampai ke Amerika Betul Gimana ceritanya Pak? Pelampiasan mimpi yang tak tercapai ya Pak? Iya mungkin bawah sadar saya masih mendorong saya untuk memberikan perhatian kepada dunia yang pernah saya pilih gitu ya Memang saya waktu itu sering dimintai pendapat, konflik berbagai macam konflik di militer oleh TVRI dan juga TV swasta yang ada di Jawa Timur Kebetulan tahun 1993 ya 1993 saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kursus yang gak pendek di Amerika atas fasilitas dari kedutaan Amerika Saya kebetulan memilih waktu itu tentang regional security and defense policy Jadi keaman regional dan kebijakan pertahanan Amerika di kawasan Asia Tenggara Tapi saya secara akademik ada sedikit lah pemahaman saya tentang militer Saya disertasi saya tentang studi fenomenologi Jadi melihat militer dari sisi fenomenologi Bukan senjatanya, bukan Tetapi alam kesadaran militer itu seperti apa Yang saya tahu sekarang kajian saya banyak digunakan dasar untuk beberapa mahasiswa S3 untuk menjadi kerangka riset ya Terutama mereka yang melakukan studi fenomenologi Nah Bapak kalau melihat militer kita, kemiliteran kita sekarang seperti apa Pak? Yang saya studi itu adalah undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Yang itu adalah bentuk undang-undang yang mendesain transisi TNI masa order baru ke transisi militer era reformasi Yaitu, itu kan ada jargon TNI kembali ke barat TNI harus meninggalkan dunia politik dan bisnis dan seterusnya itu Itu yang saya kaji Dan saya ingin menggali para perwira-perwira menengah waktu itu Bahkan ada seorang jenderal yang negur saya Kenapa kamu meneliti perwira menengah? Kan banyak jenderal yang bisa saya bantu untuk ketemu dengan mereka Saya jawab jenderal sebentar lagi pensiun Yang saya teliti adalah mereka yang nanti mau jadi jenderal Dan ternyata betul Semua subjek penelitian saya Yang dulu mayor, kemudian lieutenant kolonel Sekarang pada jadi jenderal semua Baik, tepuk tangan untuk Pak Muhajir Memang sungguh nyata sekali ya passion Bapak ya Perhatiannya di dunia kemiliteran Oke, lalu sekarang kembali pada Who Am I? Tentang sosok Bapak Tadi sudah disebut Kak Novita Bagaimana tadi ada unsur psikologi juga yang menjadi concern Bapak ya Dalam setiap tapak jenjang karir beliau Kalau nanti pensiun Pak Ini kan sudah di dua periode Kepengen balik ke pendidikan menjadi rektor Atau Bapak kira-kira mau masuk ke urusan pertahanan-ketahanan ini Atau mungkin ke lemhanas nanti Pak? Rektor, sudah saya ini jadi rektor sudah 16 tahun Empat periode Rektor Universitas Mawadiyah Malang Walaupun saya guru besar di Universitas Negeri Malang Orang nira saya ini dosen di UMM Padahal sebetulnya UM saja Karena Universitas Negeri Malang itu sengkatanya cuma UM Ya, yang jelas kembali ke kampus Karena saya masih punya sisa 3 tahun Belum pensiun Dan sekarang saya juga mencoba menghayati Apa yang harus saya ambil keputusan ketika menjadi main ke PMK Misalnya ketika masalah krisis beras begini Saya mencoba menanam padi juga Saya ingin tahu bagaimana Saya susahnya jadi petani Ternyata kesimpulan saya Beras itu kalau mahal itu Baik-baik saja Jangan terlalu murah Karena kalau terlalu rendah Itu petani sangat rugi sekali Jadi kesimpulan saya petani itu menurut saya Pahalanya paling besar lah Karena dia telah menyediakan beras untuk kita Makan kita Sementara mereka keuntungnya sangat sedikit sekali Apalagi kalau nanti ketera Karena itu Pak Presiden Menyetujui ada semacam Bansos ya Yang sekarang sedang jadi isu Untuk mereka petani yang gagal panen Saya kira ini cukup bijak Jangan dikait-kaitkan dengan yang lain Kami memang usulkan kepada Pak Presiden Supaya ada bantuan kepada petani Yang mengalami gagal panen kemarin Elino itu Aku kibat kemarau yang sangat panjang Itu kan banyak sekali Padi yang pusoh Pusoh itu tidak berbuah Dan itu petani sangat rugi Karena itu kemarin kita usulkan Dan Pak Presiden menyetujui Untuk kita bantu Per hektare itu 8 juta Melalui kapok tan Agar mereka bisa bertani kembali Sekarang juga kita Merelaksasi pupuk Subsidi pupuk Dengan banyaknya persoalan yang sebenarnya Masih harus diselesaikan Pak Ketika masa jabatan sudah selesai Bapak kembali ke Dunia pendidikan seperti itu Gimana Pak? Adakah mungkin langkah-langkah alternatif Untuk tetap melanjutkan PR-PR yang belum selesai ketika jadi menteri? Ya tidak ada lah Saya yang penting Ingin terus Mengabdi kepada bangsa Sesuai dengan posisi Di mana nanti saya berada Dan memang saya berasal dari kampus Saya masih guru besar Masih punya 3 tahun untuk mengabdi Saya ingin Membimbing Ingin mengajar Kepada mereka-mereka Siapa tahu pengalaman saya menjadi menteri Dua periode ini Bisa dijadikan Refresh Bisa menjadi inspirasi Kepada anak-anak muda Terutama mereka yang Yang akan Mengambil S3 Saya akan fokus Membimbing Mahasiswa-mahasiswa yang Menyesuaikan S3 Tepuk tangan untuk Om Haji Pak Presiden mesti Ya ada apa Anak apa Mesti begitu Tapi apabila Wantar monopo Pak Mesti begitu Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!